Ini elit maling yang dimaksud Prabowo, menurut Fadlizon Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam beberapa hari terakhir menyampaikan pemikirannya di depan ribuan kader Gerindra saat mengkampanyekan Suderajat Ahmad Syakhu di Jawa Barat Salah satunya yakni ketimpangan ekonomi sekarang ini yang diakibatkan oleh banyaknya elit yang bermental maling Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon membenarkan bahwa memang banyak elit maling sekarang ini Saking banyaknya, maka elit-elit tersebut tidak bisa disebutkan satu per satu Kalau kata banyak berarti kan banyak, tak bisa sebut nama satu per satu Ya kita melihat orang yang mengambil keputusan ya semestinya, berbagai bidang bisa di mana saja Kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 April 2018 Menurut Fadli elit yang bermental maling yang dimaksud Prabowo yakni mereka yang berada di pucuk pimpinan Namun tidak amanah dalam menjalankan tugasnya Artinya apa yang jadi keputusannya ketika ia duduki posisi itu tidak amanah Begitu ya Tidak sesuai amanat konstitusi misalnya menjual aset yang harusnya bisa berikan kemakmuran bagi rakyat tapi dijual murah Mengambil keputusan untuk pelakukan import di saat justru petani butuh proteksi harga dan lain-lain saya kira banyak Katanya Menurut Fadli apa yang diutarakan Prabowo tersebut merupakan bentuk konsistensinya yang peduli terhadap bangsa Indonesia Prabowo beberapa tahun belakangan cenderung dam karena memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang berkuasa untuk memperbaikinya Ya karena memang sudah waktunya karena selama 3,5 tahun lebih Pak Prabowo diam karena berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja tidak ada sedikut pun komentar-komentar miring Sekarang saya kira sudah waktunya untuk sampaikan apa adanya demi kemasalahan umat bangsa rakyat seluruh masyarakat lah katanya Terima kasih telah menonton